Selain berjuluk kota Nabi, Madinah dikenal dengan panorama alamnya yang indah. Kota ini dikelilingi perbukitan atau biasa disebut dengan Jabal dalam bahasa Arab. Selain Jabal Uhud, Madinah memiliki Jabal Magnet. Kota Madinah tidak hanya punya Jabal Uhud yang terkenal karena menjadi saksi sejarah dalam peperangan di jaman Rasulullah s.a.w. Ada satu bukit yang mempunyai keistimewaan tersendiri, yakni Jabal Magnet. Jabal Magnet terletak di luar kota Madinah, sebelah utara, dan berjarak sekitar 30 km dari kota Madinah. Tak jauh berbeda dengan bukit dan gunung-gunung di Tanah Suci pada umumnya, Jabal Magnet dipenuhi pasir serta bebatuan yang gersang. Namun ada yang membuat gunung ini istimewa dibanding yang lain. Jabal Magnet adalah gunung yang diprediksi menjadi pusat magnet terbesar di dunia. Respon daya magnet gunung ini dapat menggerakkan bus jamaah Al-Haromain dalam posisi persneling netral. Daya tarik dan dorong magnet ini bisa mengakibatkan bus yang penuh penumpang melaju kencang hingga mencapai kecepatan 100 km per jam. Itu pas sopirnya berdiri. Ui wak sobek benar, yuk hati gak kan. Ya eksekannya tuh, jogkok. Wow, paniknya ternyata. Netral. Drew, Drew, Drew. Pak sobek per traksi. Harap saw di style. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu dipoto biasanya supaya gak lupa. Setelah takjub mengetahui kekuasaan Allah SWT atas Jabal Makhnet, Jamaah Al-Harmain bergeser ke kambun kurma untuk berbelanja oleh-oleh khas tanah suci seperti kurma, kacang Arab, coklat dan masih banyak lagi. Setelah itu, pengunjungi perusahaan percetakan Al-Quran terbesar di dunia yang ada di Madinah. Percetakan ini berdiri pada tahun 1984 dan mempunyai lahan seluas 25 hektare. Di sini Al-Quran dicetak dan diterjemahkan dalam 47 bahasa. Dalam kompleks percetakan ini juga terdapat toko resmi penjualan Al-Quran. Jamaah Al-Harmain pun memanfaatkannya untuk berbelanja Al-Quran untuk dibawa pulang ke tanah air. Dari Madinah Al-Munawaroh, tim Liputan melaporkan.